Dalam suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan, Rudy Mas'ud tampil membawakan beberapa lagu di hadapan warga Samarinda. Acara yang berlangsung di teras Samarinda ini dihadiri oleh masyarakat dari berbagai kalangan, menikmati hiburan sekaligus mendekatkan diri dengan sosok yang digadang-gadang akan maju sebagai gubernur Kalimantan Timur pada pilkada mendatang. Di sela-sela acara, Rudy Mas'ud juga menyampaikan pentingnya keberadaan teras Samarinda sebagai ruang publik yang dapat menjadi tempat berkumpul dan mendukung UMKM setempat. Ia berharap, kedepannya akan lebih banyak lokasi serupa yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Menanggapi isu lingkungan yang belakangan ramai diperbincangkan, Rudy turut menyinggung tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, khususnya dalam kaitannya dengan aktivitas tambang batu bara di Sungai Mahakam. Ia menekankan pentingnya perusahaan-perusahaan tersebut turut membantu masyarakat melalui program beasiswa pendidikan. Kita baru datang pertama kali ke teras Mahakam. Ternyata luar biasa view-nya dan antusias daripada masyarakat kota Samarinda bergondong-gondong setiap hari dari pagi sampai pagi. Di sini tempat ini rame. Mungkin ada beberapa yang terkoneksi langsung dengan view Sungai Mahakam. Baik itu di Anggana, mungkin di Ketai Kertanegara, atau mungkin di Loa Bua di sana, atau mungkin di depannya hotelnya, atau di seberang juga demikiannya. Seberang juga sangat bagus ya. Saya rasa ini bisa menjadikan ekonomi kreatif dan UMKM-nya bisa bergerak lebih cepat lagi dan membuka lapangan-lapangan pekerjaan. Tentunya aktivitas ini sangat-sangat positif. Hiburan juga buat warga. Biar Samarinda jangan stres. Kita jangan stres. Kita di sini harus hidupnya bahagia. Karena Kalimantan Timur ini sudah waktunya menjadi generasi emas. Emas itu bukan mengalami kemakmuran dan kekayaan dan kejayaan saja. Tapi emas itu era masyarakat sejahtera. Saya rasa sudah waktunya masyarakat Kalimantan bisa merasakan kesejahteraan dan keadilan yang pantas untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda. Acara yang berlangsung santai ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara calon pemimpin dan masyarakat, serta membawa manfaat nyata bagi perkembangan sosial dan ekonomi di Kalimantan Timur.